Siapa superhero favorit kalian? Iron Man, Captain America, Batman, atau Spider-Man? Kita bisa mengagumi superhero biasanya karena dampak atau kontribusinya sebagai pahlawan di film ya. Bagaimana kalau superhero yang kalian banggakan ternyata pelin-pelin ceroboh atau bisa dibilang goblok gitu. Ehm, sorry ya kalau ngegas. Nah, kali ini gue bakal membahas dan merangkum cerita sebuah film yang mana film ini adalah sebuah film parodi dari superhero-superhero terbaik di masanya. Film ini berjudul superhero movie dengan subjudul Dragonfly. Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian kalau video ini mengandung spoiler. Jadi buat yang belum nonton, udah amat lah. Sampai gue ngomong gini terus. Yuk lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Rick sedang mengejar bus sekolah yang ingin melakukan study tour karena dia telat. Scene ini terlihat seperti scene di Spider-Man yang dibintangi Tobey Maguire ya. Dan kemudian... Rick ini menyukai seorang gadis bernama Jill Johnson dan memiliki teman bernama Trey yang memiliki banyak teknologi aneh di kantongnya. Lalu Rick melirik Jill ke belakang dan dilarang Trey. Dia menyuruhnya mengintip dari kamera aja tapi malah terang-terangan gitu. Makin kelihatan lah goblok. Kamera segede gaben pake laptop lagi. Lalu Trey mengatakan kalau Rick harus melupakan Jill karena Jill adalah anggota geng populer. Jadi tidak mungkin Rick bisa memilikinya. Namun Rick tidak percaya kalau di kampus mereka ada orang-orang dengan kelompok tertentu. Yang kemudian Trey mengatakan kalau banyak kelompok di kampus mereka seperti kelompok olahragawan, kelompok cuku, emo, lord of the ring, gangster, mucikering, dan kelompok peninju. Sesampainya di tempat study mereka dibina oleh seseorang bernama Dr. Storm. Dia menunjukkan mereka sebuah penelitian minatang genetik ciptaannya dan mengatakan jangan foto menggunakan flash. Namun Rick malah memfoto seekor burung kekak tua dan membuatnya terbakar. Kemudian Rick tidak sengaja melempar burung yang terbakar ke pacarnya Jill bernama Lance ya. Dan membuatnya marah. Namun Lance ditahan oleh seorang pria pemilik dari perusahaan penelitian tersebut bernama Dr. Landers. Dr. Landers memiliki penyakit turbokulosis tapi dia mengatakan itu batuk berdarah yang sehat. Bapak lu, batuk berdarah kok sehat. Kemudian Rick didorong oleh Lance sehingga bajunya terkena kotoran. Agar tidak berbau, Rick kemudian mengambil sebuah cairan di sana dan menyiramkannya pada bajunya. Yang mana cairan tersebut adalah pheromon yang mampu membuat setiap hewan terangsang karena aromanya. Kemudian Dr. Landers menunjukkan sebuah penemuan fenomenalnya yaitu capung super. Yang mana salah sekor capung lepas dan menggigit Rick. Karena Rick kaget, dia tidak sengaja terguyur cairan pheromon dan terjadilah animal gangbang. Rick tinggal bersama paman dan bibinya yang kemudian dikagetkan Rick yang datang saat mereka ingin indahoy. Kemudian Rick pulang dengan keadaan yang mengenaskan dengan bengkak di lehernya di cupang capung. Cupang capung. Ya gitu lah sampai akhirnya dia terkapar di kamarnya ya. Di perusahaan Dr. Landers yang sudah tidak tahan dengan penyakitnya, memutuskan untuk menggunakan alat penemuannya untuk memperpanjang usianya. Namun penemuannya malah membuatnya memiliki kekuatan yang mampu menghisap setiap energi seseorang yang dia sentuh. Dan membuat Dr. Storm begitu sangat ketakutan. Rick yang sudah tertidur selama 5 hari akhirnya terbangun dan mencari informasi tentang gigitan capung di internet. Kemudian Rick melihat Jill dari kamarnya. Wah abah seneng nih yang kayak gini-gini. Lah bangsat ada lagi. Kemudian Rick dipanggil pamannya dan saat kembali. Lah kok jadi gini bangsat? Di kampus mereka kedatangan seorang penemu jenius yaitu Dr. Hawkins. Dan tiba-tiba tangan Rick menjadi lengket dan membuatnya nempel sana-sini. Dan tidak sengaja Rick mendorong Dr. Hawkins masuk ke sarang lebah. Karena tidak percaya dengan apa yang dimilikinya, Rick kemudian mencoba berjalan di dinding dan melakukan breakdance. Tak lama ada sebuah truk yang hampir menabrak seorang nenek-nenek dan Rick mencoba untuk menyelamatkan si nenek. Tapi didorong dong. Terus masuk mobil penggilingan lagi. Bukannya selamat malah makin mati itu nenek. Namun, ternyata Rick berhasil mengetikkan truk tersebut ya. Sekulang ke rumah, tidak sengaja si Paman menembakkan sebuah paku ke arah Rick dan berhasil menangkapnya. Karena tidak percaya dengan yang dia lihat, si Paman malah menembakannya ke Tray. Paman goblok memang. Yang kemudian Rick menceritakan kebenarannya kalau dia menjadi superhero. Namun sang Paman tidak mau mengerti Rick sehingga Rick kabur keluar dan mengingat kejadian di masa lalunya. Scene ini terlihat seperti scene di film Batman atau Joker ya. Terlihat ayah, ibu, dan Rick keluar dari sebuah gedung yang kemudian dihadang preman. Awalnya sang ayah mampu melawan. Karena Rick ingin dianggap lalawan, dia malah menembak kaki ayahnya sendiri, kemudian ibunya, dan membuat mereka meninggal. Besoknya, Rick ditelepon Profesor Safir dan menyuruhnya datang ke akademi superhero-nya. Scene ini seperti scene film X-Men ya. Di suatu hari, Rick, Paman, dan bibinya ingin meminjam uang di bank. Namun terjadi perampokan dan sang Paman yang menunggu di luar bank tertembak. Namun, tak ada yang peduli. Sampai akhirnya sang Paman koma karena bijinya keinjak petugas medis. Gow blok ya mah. Di perusahaan Dr. Landers, terlihat energi Dr. Landers yang semakin berkurang dan membuatnya menjadi lemah. Kemudian Dr. Landers menghisap energi seorang karyawan perempuan dan mayatnya disimpan di lemarinya. Karena mayatnya nggak muat, Dr. Landers memaksanya masuk dan terlihat oleh karyawan lain. Kemudian Profesor X mendatangi Rick dan mengajaknya ke akademi superhero-nya. Terlihat di sana ada Wolverine yang sedang cukuran. Juga ada Som, kemudian muncul istrinya dan anak-anaknya Profesor X. Bangsat, film apa ini? Kemudian, Rick pun membuat kostum untuk jati dirinya dan menamai dirinya sebagai Dragonfly. Dragonfly. Naga terbang. Dan Dragonfly pun bertugas seperti superhero selayaknya memberantas kejahatan di kota dan masuk berita koran, majalah, dan media elektronik. Akhirnya, Rick melamar pekerjaan di sebuah perusahaan media cetak dan menjanjikan update berita tentang Dragonfly. Di sebuah tempat, terlihat seorang supervillain bernama Horglass. Sedang mengacak-acak sebuah gedung dan tiba-tiba Dragonfly datang dan langsung memukul Horglass. Dan terjadilah pertarungan di antara mereka yang kemudian membuat mereka pusing mual karena kameranya berputar-putar. Kemudian Horglass melempar pisau titanium-nya dan Dragonfly mencoba menghindarinya seperti yang dilakukan Spider-Man. Tapi malah kena semua. Akhirnya Horglass pergi meninggalkan Dragonfly. Suatu malam, Jill pulang sendirian dari audisi menari dan dia dikejar oleh para preman. Rick yang melihatnya langsung memberikan pertolongan dan menghabisi para preman. Jill yang melihat Dragonfly jadi menyukainya dan Dragonfly malah semakin jadi-jadi mengajar para preman. Itu gak perlu bang, sak. Pakai matai tangan orang. Kemudian hujan turun dan terjadilah seperti yang di film Spider-Man. Tapi versi begonya ya. Malamnya Lance mendatangi rumah Rick sambil membawa pamannya yang ternyata Dr. Landers. Karena diundang makan malam oleh Jill. Tapi tunggu dulu deh. Yang undang Jill. Tapi makan di rumah orang lain. Bangsat gak tuh. Oke lanjut. Dr. Landers yang mencurigai Rick akhirnya mencari Rick ke kamarnya. Dan Rick pun bersembunyi dan menempel pada loteng. Tapi karena gak tahan mu pipis akhirnya Rick hampir ketahuan. Harusnya ken darah yang menetes ya. Kenapa kencing bangsat? Dan di meja makan, Rick dan Dr. Landers akhirnya saling mencurigai karena bekas luka pada masing-masing dari mereka. Malamnya saat Rick dan Jill beres-beres, Horgus datang ke rumah Rick karena sudah mengetahui kalau Rick adalah Dragonfly. Dan membuat sang bibi akhirnya tewas. Kemudian dokter mengatakan kalau pamannya sudah sadar dari koma dan jangan mengatakan kematian istrinya. Karena bisa membuat dia kembali koma. Tapi pas masuk malah si dokter sendiri yang bilang. Komplok. Kesokan harinya, di pemakaman, sang paman tidak bisa menerima kepergian sang istri dan langsung memeluk tubuh di peti mati tersebut. Namun ternyata itu bukan mayat istrinya ya, melainkan mayat istri orang lain. Tapi malah ketagihan. SAP! Kemudian sang paman tidak sengaja merubukkan peti mati istrinya dan membuat mayatnya terbakar. Dan memberikan kupon gratis untuk kremasi. Film apa ini bangsa sempat-sempatnya nyari gratisan. Jill yang simpati kepada Rick akhirnya menyampaikan perasaannya kepada Rick. Namun Rick menolak karena gak mau jadi yang kelima. Bangsa gak tuh? Siapa juga yang mau jadi yang kelima? Akhirnya Rick menjalani hari-harinya dengan kesendirian. Namun akhirnya sang paman kembali menyemangati Rick untuk kembali menjadi superhero untuk membantu orang-orang. Kemudian Rick dan Trey pergi ke sebuah tempat yang sedang mengadakan pertemuan para penemu. Dan Dr. Landers memenangkan sebuah penghargaan. Kemudian Dr. Landers mengatakan kepada Rick, kalau seseorang di podium adalah Horglass. Dan tanpa pikir panjang, Rick yang sudah bertransformasi menjadi Dragonfly, langsung menghajar seorang biksu di sana. Kok goblok banget ya superhero satu? Aduh. Dan terjadilah kekacauan di acara tersebut. Dragonfly yang melihat Horglass langsung mengejarnya, namun dia malah masuk ke sebuah tempat yang sedang mengadakan pesta kostum superhero. Sikat cerita, Horglass akhirnya ketemu dan terbang menggunakan kursi terbangnya. Dan Dragonfly langsung menemui Horglass yang berada di lantai atas, yang ingin menjalankan misi jahatnya untuk menyerap energi manusia secara massal. Kemudian Horglass melemparkan bom waktu kepada Dragonfly dan menempel di titiknya. Kemudian Dragonfly menghadapkan titiknya yang mengandung bom ke wajah Horglass dan meledak, dan akhirnya hancur. Karena ledakan itu, Jill terlempar jatuh dari gedung. Dan Dragonfly yang tidak bisa terbang, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jill. Setelah mendapatkan ciuman dari Jill, akhirnya Dragonfly memiliki sayap dan bisa terbang, dan berhasil menyelamatkan Jill dari maut. Kemudian sampah aman datang bersama Dr. Hawking, dan tidak sengaja membuat Dr. Hawking terjun dari gedung, dan film pun selesai. Oke, itulah rangkuman alur cerita dari film superhero movie dengan subjudul Dragonfly. Dan gak ada petikan positif yang bisa diambil dari film ini, kecuali hanya membuat kalian terhibur ya. Terima kasih.